KPU Kabupaten Oku Timur resmi telah menyelesaikan rakab maksud kami rapat rekapitulasi perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumso serta Bupati dan Wakil Bupati Oku Timur pada pukul 8 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat pada Senin 2 Desember 2024 di mana penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumso serta Bupati dan Wakil Bupati Oku Timur tingkat Kabupaten di Aula Puritani Hotel selengkapnya akan dilaporkan Rekan Hoirul Jurnalis Tribun Sumsel untuk Anda Rekan Hoirul silakan laporan selengkapnya Terima kasih Rekan Nistina bahwa sebenarnya KPU Kabupaten Oku Timur telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi perolehan perhitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumso dan Bupati dan Wakil Bupati Oku Timur tingkat Kabupaten kegiatan ini diikuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan serta dihadir oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kapolres Oku Timur serta para saksi dari masing-masing Paslon menurut Ketua KPU Kabupaten Oku Timur Deniz Pirman Shah bahwa ini merupakan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten dalam Pilkada 2024 Ia juga menyampaikan bahwa hasil perolehan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Oku Timur sudah ditepan oleh KPU setelah melalui tahap rekapitulasi berjenjang di mana ini merupakan penyampaian laporan dari hasil rekapitulasi tingkat kecamatan yang telah dilakukan serentak pada 30 November Ia juga menyampaikan sepanjang tahapan berlangsung tidak ada kendala berarti tidak ada kendala berarti namun ada kendala-kendala kecil akan tetapi secara umum dapat berjalan dengan baik dan lancar Semua tahapan dalam prosesnya berjalan dengan baik lancar dan kondisif karena masyarakat Oku Timur sudah mengerti dan memahami untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terkait hasil perolehan suara di Pilkada yang sudah ditetapkan Ia juga berharap rapat pleno maupun setelah rapat pleno tidak ada kendala Selanjutnya, untuk hasil pleno rekapitulasi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Semsel akan dilaporkan ke Provinsi Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada seperti Bawaslu dan juga Polres, Oku Timur, dan TNI Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Insinyur Haji Lano Sien M dan Hadi Nugraha Purna Yuda menang dengan perolahan suara sebanyak 243.590 suara sedangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menang dengan urut 2 Peri Antoni dan Dr. Herli Sunawan memperoleh suara sebanyak 136.191 suara Nah, untuk hasil pembelian Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 Karamandi Ruci Ujang memperoleh suara sebanyak 334.081 suara lalu pasangan nomor urut 2 Edi Santana Putra dan Dr. Rizky Aprilia memperoleh sebanyak 24.870 suara Sedangkan untuk pasangan nomor urut 3 ini Mawari Yahya dan Dr. Haji Anita memperoleh suara sebanyak 20.268 Setelah penyampaian laporan dari PPK masing-masing kecamatan disetujui oleh Bawaslu dan saksi-saksi hasil rekapultasi tersebut ditandatangani oleh Ketua KPU beserta Kemusioner dan Bawaslu lalu dilanjutkan oleh para saksi pasangan calon serta disaksikan oleh Ketua Bawaslu dan Bawaslu Selanjutnya hasil rekapultasi perolahan suara tersebut kemudian langsung dibawa ke KPU Provinsi Sumsel oleh jajaran KPU dan Bawaslu dengan pengawalan Petubas Kepolisian dari Poras Agu Timur Demikian rekan istinah dilaporkan dari Kabupaten Agu Timur kembali ke studio Terima kasih rekan viral jurnalis Tribun Sumsel atas laporan dari Anda selamat bertugas kembar Pemirsa berikut pencari wartawan kami bersama pihak terkait Giat hari ini adalah kita melaksanakan rekapitulasi tingkat kebupaten untuk pemilihan gubernur wakil gubernur gupati dan wakil gupati tahun 2024 yang terdiri dari penyampaian laporan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan di 20 kecamatan kemarin yang serentak dilaksanakan tanggal 30 November 2024 terkait kendala apakah ada kendala penuh hari Alhamdulillah sepanjang sampai saat ini tidak ada kendala berarti mungkin ada hal-hal kecil ya wajar tapi secara umum ini berjalan dengan baik jangan lancar harapannya tentu kita ingin segera menuntaskan pleno ini kami estimasikan pleno cukup satu hari dan mudah-mudahan pleno ini jalan dengan baik aman lancar sampai kemudian kami nanti laporkan yang untuk pemilihan gubernur ke provinsi sedikit pak terkait dari penuh cam yang menurut walk out itu ada hal sebetulnya itu miskomunikasi saja karena tadi belum sempat kami jelaskan kalau sesuai PKPU kan jelas undangan itu bawah flu Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia